Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Dan selamat pagi anak-anak semuanya Selamat datang kembali di channel Ipsa Official Pada kesempatan hari ini Pak Bagus akan membahas terkait dengan persamaan dan perbedaan Antara lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah Jadi sekilas bisa anak-anak lihat Kedua lambang yang sudah Pak Bagus tampilkan Terdapat persamaan dan perbedaan di antara keduanya Namun persamaannya apa saja Dan perbedaannya apa saja Hari ini kita akan bahas Jadi silakan anak-anak simak videonya terus sampai selesai Jika ingin mencatat silakan dicatat di buku tulis kalian Dan silakan pahami dengan sungguh-sungguh Sekarang Pak Bagus akan membahas terkait dengan persamaannya terlebih dahulu Jadi disini Pak Bagus sudah menampilkan antara lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah Anak-anak bisa lihat di layar laptop atau layar HP kalian Nah Pak Bagus sudah merangkum persamaannya Jadi persamaannya sudah Pak Bagus rangkum berjumlah 5 5 ini apa saja Pak Bagus Nah Pak Bagus akan uraikan satu persatu Jadi yang pertama Persamaan yang pertama Yaitu keduanya memiliki bentuk yang sama Yaitu berbentuk mata hari Jadi anak-anak juga sudah mengetahui Antara lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah Bentuknya hampir-hampir menyerupai dengan matahari Karena memiliki sinar seperti itu Ya ini adalah bentuk yang pertama Atau persamaan yang pertama Kemudian persamaan yang kedua apa Pak Bagus Persamaan yang kedua yaitu Keduanya memiliki sinar utama Yang berwarna putih itu yang berjumlah berapa Yang berjumlah 12 Jadi jumlahnya ini sama antara lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah Jika anak-anak belum yakin silahkan anak-anak boleh menghitungnya Pasti lambang Muhammadiyah memiliki 12 Ya 12 sinar Dan lambang Aisyah juga memiliki sinar yang berjumlah 12 Seperti itu Ini merupakan persamaan yang kedua Namun yang ketiga Yaitu Sama-sama memiliki syahadatain Jadi syahadatain ini terletak melingkar Ya melingkari tulisan Arab yang berada di tengahnya Syahadatain itu terbagi menjadi dua Yaitu syahadat tauhid yang melingkar di atasnya Dan syahadat rasul yang melingkar di bawah Atau tulisan Arab yang melingkar di bawah Itu merupakan syahadatain Nah di lambang Aisyah juga sama Terdapat syahadatain juga Dengan tulisan Arab yang sama Yaitu syahadat tauhid Dan syahadat syahadat rasul Silahkan anak-anak cermati dengan baik-baik Ini adalah persamaan yang ketiga Kemudian persamaan yang keempat Yaitu warna dan tulisan itu warnanya sama Warna sinar Sinar utama tadi yang berjumlah 12 Dan tulisannya itu berwarna putih Anak-anak bisa lihat ya Disitu hanya ada warna hijau dan warna putih Namun untuk warna tulisan dan warna sinarnya Itu po-putih Ini merupakan persamaan yang keempat Dan yang kelima Atau persamaan yang kelima adalah Warna dari Dasar atau warna dasar Kedua lambang tersebut sama Yaitu berwarna hijau Jadi inilah lima persamaan Antara lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah Silahkan anak-anak yang belum paham Boleh memahami gambarnya Terus kemudian boleh baca persamaan ini Yang sudah Pak Bagus berikan Yang jumlahnya persamaannya ada lima Sekarang Pak Bagus akan lanjutkan pada perbedaannya Nah jika tadi Persamaan itu Jumlahnya sekitar lima persamaan Nah sekarang perbedaannya Ada berapa perbedaan Antara lambang Muhammadiyah Dan lambang Aisyah Ternyata Jika anak-anak melihat dengan cermat Perbedaannya Hanya ada se-satu Satu itu yang mana Nah satu itu ternyata Tulisan Arab yang berada di tengahnya Inilah perbedaan Dari lambang Muhammadiyah Dan lambang Aisyah Ya ternyata perbedaannya Cuma hanya ada se-satu Jadi jika lambang Muhammadiyah Tulisan Arab di tengahnya Dibacanya Muhammadiyah Atau tulisan Arab Muhammadiyah Dan jika lambang Aisyah Tulisan Arab yang berada di tengahnya Bertuliskan Aisyah Jadi inilah kunci Untuk memahami Apakah itu lambang Muhammadiyah Atau itu lambang Aisyah Silakan anak-anak bisa lihat Di tulisan Arab yang berada di tengah Di tengahnya Jadi jangan bingung-bingung lagi ya Untuk membedakan Mana yang lambang Muhammadiyah Dan mana yang lambang Aisyah Anak-anak fokusnya langsung Di tulisan Arab yang berada di tengahnya Jika itu menunjukkan tulisan Arab Muhammadiyah Berarti itu lambang Muhammadiyah Jika tulisan Arab di tengahnya Menunjukkan tulisan Aisyah Berarti itu lambang Aisyah Seperti itu Nah ini Pak Bagus Kasih keterangan di bawahnya ya Jadi silakan anak-anak Pahami dengan sungguh-sungguh Materi ini Supaya anak-anak juga dapat Membedakan Ya antara kedua lambang tersebut Untuk materi hari ini Pak Bagus cukupkan Hanya ini saja Semoga yang sedikit ini Bermanfaat Dan anak-anak juga Mudah memahami Dari Pak Bagus Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih